Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qa'idul Muslah Fi Asma'illahi wa sifatihi al-Uliya Kita masuk kepada kwa'idah yang kedua Yaitu apa namanya Dari kitab ini Adalah Al-Qa'idatustaniya Asma'ullahi ta'ala Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang A'lam Dan ada yang A'usaf A'lam itu artinya nama A'usaf itu artinya sifat Ada pun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ditinjau dari penunjukannya Al-Zad Itu menunjukkan kepada Zad Maksudnya Zad Allah subhanahu wa ta'ala Wa A'usaf Adapun A'usaf Itu tinjauannya adalah Bitibari ma'adalat alihi minal ma'an Tinjauannya itu dari sisi makna Dari sisi arti Wahia bilaitibari la'awal Ada pun tinjauan yang pertama Yaitu A'lam Mutaradifa Lidala latiha ala musamman wahid Tinjauan yang pertama maksudnya A'lam Itu nama-nama Allah itu Mutaradifa Mutaradifa itu artinya sinonim Lidala latiha ala musamman wahid Menunjukkan kepada satu Zad Maksudnya kita menunjukkan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khalid, Al-Mudabbir, Al-Ghafur, Al-Sami, Al-Basir Itu musamman wahid Zadnya itu satu Jadi Zadnya itu adalah satu Allah ya Ar-Rahman Dia juga Al-Rahim, dia juga Al-Sami, dia juga Al-Basir, dia juga Maksudnya apa? Dia juga Al-Ghafur, dia juga Al-Jabbar, dia juga Al-Alim Dan seterusnya Itu kalau ditinjau dari sisi nama Itu adalah apa? A'lam artinya walaupun namanya itu banyak Tetap Zadnya itu adalah satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah punya 99 nama Dari 99 nama Allah itu Itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya Ini kalau ditinjau dari sisi nama Mutaradifa Sinonim Adapun Wabilitibar Yassani Adapun ditinjau dari yang kedua Maksudnya Osaf Itu Mutabayina Berbeda Kalau ditinjau dari sisi makna Tentunya berbeda Kita katakan berbeda Lidala latihakul liwahini minhuma Ala maknahu al-khaz Maka setiap nama itu Itu punya nama khusus Punya sifat yang khusus Itu kalau ditinjau dari sisi sifat Misalnya Ar-Rahman Allah punya sifat Ar-Rahman Allah punya Punya nama Al-As-Sami Allah punya sifat Allah maha mendengar Berarti punya sifat pendengaran Allah maha melihat Al-Basir Punya sifat namanya Al-Basar Penglihatan Nah Tentunya adalah apa Sifat As-Sami Pendengaran Allah Itu Tentunya mana berbeda dengan Penglihatan Allah Tentunya beda Arti Pengampunan dari Allah Tentunya beda juga dengan Kasih sayang Allah Tentunya beda juga Maknanya kalau Apa namanya Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau ditinjau dari sisi sifat Tentunya adalah Mutabayin Berbeda Antara Makna sifat ini Dengan sifat yang Yang lain Makanya Apa namanya Falhayyu Misalnya kalimat Alhayyu Alhayyu itu artinya Maha hidup Al-alim Maha Mengetahui Al-Qadir artinya Berkuasa As-Sami artinya Maha mendengar Al-Basir artinya Maha melihat Ar-Rahman itu Maha penyayang Maha pengasih Ar-Rahim itu adalah Penyayang Al-Aziz itu adalah Maha perkasa Al-Hakim Adalah Allah Maha bijaksana Semuanya itu adalah Nama Nama dari nama-nama Allah Jadi Alhayyu itu nama Allah Al-alim nama Allah As-Sami artinya nama Allah Al-Basir nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Lazir Salah Hakim itu Semuanya adalah apa Nama Allah subhanahu wa ta'ala Limusamman wahid Tapi apa Satu nama Satu zat Satu zat Siapa Wahuwa Allahu Azza wa Jal Dia Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Punya nama Alhayyu Punya nama Al-alim As-Sami Al-Basir Dan Yang lainnya Itu artinya Zatnya itu satu Tidak Sebagaimana yang dipahami oleh Nanti orang-orang mutakalimin Orang-orang Dari kalangan filsafat Dia mengatakan Tidak mungkin Apa namanya Masa Allah itu Terbagi-bagi Masa Allah itu terbagi-bagi Allah Ada namanya Allah Ada As-Sami Al-Basir Itu Al-Basir Itu kan nama Kok nama Allah itu Allah itu kok terbagi-bagi Jadi banyak Jadi banyak Nah ini adalah apa Ini bantahan Bahwa semua nama-nama Dari Allah itu Kalau ditinjau Dari sisi zatnya Adalah Satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Walakinnal makna Akan tetapi Makna Al-Hayyuh Makna Al-Hayyuh Gairu makna Al-Alim Makna Al-Hayyuh Tidak sama dengan Makna Al-Alim Maha mengetahui Tidak mungkin Makna Al-Alim Apa namanya Semakna dengan Makna Al-Qadir Berkuasa Maha berkuasa Dan Tidak mungkin Allah punya nama As-Sami O'na Sama dengan Nama Al-Basir Maha mendengar Itu sama dengan Maha melihat Itu semuanya adalah tidak Itu kalau ditinjau Dari sisi sifat Adalah berbeda Maknanya Pendengaran Sifat mendengarnya Allah Tentunya berbeda Dengan sifat Penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya beda Dengan Sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang lainnya Jadi Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Ditunjukkan Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Dan juga Tentunya Ijma Al-Ulamah Jadi Al-Quran Yang menunjukkan Bahwa Allah punya nama Dan sekaligus Punya sifat Allah punya nama Dan sekaligus Punya sifat Kama Fikaulihi ta'ala Sebagaimana Yang disebutkan Dalam Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wahuwa Al-Gofur Al-Rahim Allah itu adalah Al-Gofur Maha pengampun Allah juga Memilih apa Namanya Punya nama Al-Rahim Adalah Maha Penyayang Wahu Al-Gofur Demikian juga Kauluhu ta'ala Warabuka Al-Gofur Zul-Rahman Allah Warabuka Dan Rabbmu Tuhanmu Al-Gofur Dia adalah Bahwa pengampun Zul-Rahman Yang memiliki Kasih sayang Yang memiliki Rahmat Kasih sayang Yang Luas Nah ini adalah Jadi setiap Nama Nama yang dikandung Al-Gofur Itu mesti mengandung Sifat Itu konsekuensi Dan Allah punya nama Al-Rahim Itu mesti ada Sifat yang dikandung Di dalamnya Demikian juga Al-Gofur Yang disebutkan Al-Gofur Zul-Rahman Karena disebutkan Al-Rahman Al-Rahim Itu adalah Zul-Rahman Al-Wasilah Kemudian Fa'innal Ayat Adapun Ayat yang kedua Yaitu Warabbu Kal-Gofuru Zul-Rahman Ayat yang kedua Menyebutkan Warabbu Kal-Gofuru Zul-Rahman Maka apa Dallat Ala Annar Rahim Hua Al-Mutasif Bil-Rahman Bahwa Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahim Nama Itu mesti Mengandung Sifat Sifat Yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim Itu mesti Mengandung Sifat Yang namanya Ar-Rahman Jadi setiap Nama Itu pasti Mengandung Sifat Ini Sebagaimana Disebutkan Dalam ayat itu Warabbu Kal-Gofuru Zul-Rahman Karena disebutkan Dalam Ayat yang lain Wahu Al-Gofur Rahim Allah itu adalah Al-Gofur Ar-Rahim Ar-Rahim Itu Dijelaskan Dalam ayat yang lain Memiliki Sifat Namanya Duh Ar-Rahman Sebenarnya Kesepakatan Para ulama Bahasa Mupun Apa namanya Orang-orang Yang ahli Dalam kebiasaan Dalam adat Dalam adat Tentunya Mengatakan Apa Alimun Kalau kita Mengatakan Allah itu Adalah Berilmu Orang itu Dikatakan Alim Mahamba Berilmu Tentunya Apa Tentunya Liman Alimun Bagi orang Yang punya Ilmu Kan tidak Mungkin Dikatakan Orang Yang bodoh Itu Berilmu Orang Alim Kenapa Karena Dikatakan Orang Alim Itu Mesti Punya Ilmu Kalau Makhluk Saja Makhluk Saja Dikatakan Berilmu Itu Karena Dia punya Ilmu Maka Lebih utama Lagi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Manusia Berilmu Itu Melalui Proses Yang Panjang Kita Katakan Dikatakan Orang Itu Berilmu Itu Melalui Pendidikan Dia Melalui Pendidikan Dari Satu Jenjang Berikutnya Dan Allah Subhanahu Maha Alim Itu Tidak Melalui Jenjang Itu Jadi Begitu Adanya Allah Dari Sejak Zaman Azali Begitu Adanya Allah Subhanahu Wata'ala Allah Itu Sudah Dikatakan Maha Alim Maha Alim Sudah Dikatakan Maha Berilmu Karena Dia Memiliki Ilmu Dan Wala Samiaun Illa Liman Samia Dan Tidak Mungkin Juga Kita Mengatakan Allah Itu Maha Mendengar Atau Maha Allah Itu Maha Mendengar Mesti Dia Punya Pendengaran Kalau Manusia Dikatakan Maha Mendengar Itu Karena Dia Punya Telinga Misalnya Dia Punya Telinga Nah Orang Yang Tuli Yang Gak Bisa Dia Mendengar Nah Orang Yang Tuli Tidak Mungkin Kita Mengatakan Asami Orang Yang Tuli Dikatakan Mendengar Itu Tidak Ini Adalah Mestinya Orang Yang Mendengar Nah Itu Adalah Kalau Dia Memiliki Pendengaran Demikian Seorang Dikatakan Basir Maha Melihat Dia Melihat Karena Tentunya Dia Memiliki Penglihatan Memiliki Mata Itu Manusia Maka Lebih Utama Lagi Allah Subhanahu Nanti Berbeda Dengan Kelompok Kelompok Golongan Yang Mengatakan Allah Itu Melihat Tapi Tidak Punya Penglihatan Allah Itu Maha Mendengar Tapi Tidak Punya Pendengaran Allah Itu Apa Namanya Berkuasa Tapi Tidak Punya Kekuasaan Itu Nanti Ada Kelompok Kelompok Nanti Itu Di Akhir Pembahasan Ketika Kita Bicara Tentang Di Buku Ini Itu Nanti Ada Kelompok Kelompok Yang Menyimpang Dalam Asma Dan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Perkara Yang Sudah Sangat Jelas Min Ayyah Tajailah Dalil Dan Tidak Butuh Lagi Yang Namanya Dalil Artinya Secara Logika Kita Mengatakan Allah Itu Adalah Maha Alim Tentunya Punya Ilmu Allah Itu Dikatakan Mendengar Tentunya Apa Dia Punya Pendengaran Allah Itu Dikatakan Maha Melihat Tentunya Dia Punya Penglihatan Dan Seterusnya Maka Sudah Jelas Kesesatan Yang Menolak Meniadakan Dari Kalangan Ahlu Taktil Taktil Itu Artinya Nanti Orang-orang Yang Menolak Nama-nama Dan Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Namanya Ahlu Taktil Orang Yang Kelompok Yang Menolak Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Ada Tiga Ahlu Taktil Itu Nanti Ada Tiga Kelompok Ada Yang Menolak Ekstrim Ekstrim Dia Ekstrim Itu Gulu Ekstrim Dia Menolak Nama Dan Sifat Semua Nama Dan Sifat Allah Ditolak Allah Hanya Punya Nama Satu Allah Saja Allah Tidak Punya Nama Rahman Tidak Punya Sifat Namanya Rahman Allah Tidak Punya Nama Ghafur Dan Tidak Punya Sifat Namanya Maghfirah Ampun Pengampunan Allah Punya Nama Asami Tidak Punya Nama Sam Juga Tidak Punya Sifat Asam Ini Kelompok Yang Ekstrim Dari Kalangan Ahlu Taktil Mu'atila Yaitu Dari Kalangan Jahmiya Yaitu Nanti Kalangan Jahmiya Yaitu Jahan Bin Sofwan Nanti Ada Kelompok Yang Kelompok Namanya Mu'tazila Mu'tazila Mengatakan Mu'tazila Itu Termasuk Ahlu Taktil Kenapa Dia Menetapkan Nama Tapi Menolak Sifat Allah Punya Nama Ar-Rahman Punya Nama Rahman Tapi Dia Tidak Punya Sifat Kasih Sayang Allah Punya Nama Asami Tapi Dia Tidak Punya Pendengaran Allah Punya Nama Al-Basir Tapi Dia Tidak Punya Penglihatan Ini Adalah Kelompok Ahlu Taktil Dari Kalangan Mu'tazila Dari Kalangan Mu'tazila Kemudian Ada Kelompok Yang Ketiga Kelompok Yang Ketiga Adalah Ahlu Taktil Dari Kalangan Asyari Mereka Mengatakan Allah Itu Apa Namanya Ya Allah Punya Nama Tapi Nama Apa Namanya Mereka Menetapkan Nama Tapi Sebagian Mereka Menetapkan Sifat Tapi Sebagian Jadi Menerima Nama Dan Menolak Nama Yang Lain Menerima Sifat Juga Menolak Sifat Yang Lain Sehingga Mereka Punya Sifat 20 Kemudian Apa Punya Nama 7 Nama Allah Hanya Terbatas Pada Jumlah Bilangan Tertentu Padahal Hadith Menyebutkan Allah Punya Nama 99 Dalam Hadith Kok Mereka Menyebutkan Allah Punya Nama Hanya Terbatas Pada Jumlah 7 Atau 13 Atau 20 Misalnya Itu adalah Apa Kita katakan Nabi Sallam Menyebutkan 99 Sementara Mereka Mengatakan Nama Allah Itu Jumlah 20 Dimana Yang Kita Ikuti Secara Logika Tentunya Kita Mengikuti Nabi Sallam Itu Kalau Secara Logika Akal Maka Mereka Menetapkan Sebagian Nama Dan Menolak Nama Yang Lain Menetapkan Sifat Tapi Menolak Sifat Yang Lain Ini Dari Kalangan Ahlu Taktil Dari Kalangan Asya Maka Mereka Itu Termasuk Orang-orang Yang Keliru Dalam Memahami Nama Nama Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa qalu Mereka Mengatakan Mereka 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 Mengatakan Allah Itu Maha Mendengar Tapi Tidak Punya Pendengaran Ini Dari Kalangan Siapa Ahlu Taktil Dari Kalangan Mu'tazila Dari Kalangan Mu'tazila Mu'tazila Itu Dari Kalangan Mutakallimin Dari Kalangan Filosof Orang-orang Yang Filsafat Itu Adalah Mereka Menetapkan Nama Tapi Tidak Menetapkan Sifat Allah Punya Nama Basir Maha Melihat Bila Basor Tapi Tidak Punya Penglihatan Wa Aziz Allah Punya Nama Aziz Maha Perkasa Tapi Bila Izzat Tapi Allah Tidak Punya Kekuasaan Tidak Punya Keperkasaan Bila Aziz Ini Mu'tila Dari Kalangan Mu'tazila Wa Hakadha Mereka Alasan Kenapa Mereka Menyebutkan Allah Punya Nama Tapi Tidak Punya Sifat Alasannya Adalah Kenapa Kalau Mereka Menetapkan Sifat Mereka Menetapkan Sifat Misalnya Mereka Akan Mengharuskan Mengharuskan Zat Itu Banyak Mereka Akan Mengatakan Kalau Sifat Itu Banyak Berarti Zat Allah Itu Banyak Zat Jadi Kalau Misalnya Allah Punya Sifat Penglihatan Berarti Allah Punya Nama Al-Basir Berarti Basir Nama Allah Itu adalah Zat Yang Berbeda Dengan Zat Asami Mendengar Beda Dengan Zat Al-Gofur Itu Karena Konsekuensi Logis Apa Namanya Konsekuensi Akal Mereka Hanya Mengatakan Demikian Bahwa Apa Namanya Bahwa Kalau Kita Menetapkan Sifat Itu Mengharuskan Adanya Ta'adudil Kudama Artinya Apa Mereka Harus Mengatakan Allah Itu Punya Nama Yang Banyak Punya Zat Yang Banyak Padahal Tadi Sudah Kita Sebutkan Bahwa Semua Nama Allah Itu Tentunya Adalah Kembali Kepada Satu Zat Karena Dia Adalah Sinonim Itu Adalah Sinonim Wahadil Illa Alila Dan Alasan Mereka Ini Itu Sangat Lemah Alila Alasan Mereka Itu Sangat Lemah Gak Kuat Bahkan Tidak Memiliki Kekuatan Sama Sekali Maita Artinya Itu Bangkai Sama Sekali Tidak Punya Kekuatan Orang Yang Sudah Mati Berdasarkan Dalil Wahyu Al-Quran Dan Sunnah Dan Berdasarkan Akal Tentang Kebatilan Pendapat Mereka Yang Mengatakan Bahwa Setiap Sifat Itu Mesti Mengharuskan Adanya Ta'adudil Kudama Berbilang Nyazzat Ini Adalah Kekeliruan Yang Besar Bantahan Ada pun Dalil Dari Al-Quran Yang Membantah Mereka Bahwa Apa Namanya Atau Dalil Kita Bahwa Allah Itu Adalah Punya Nama Yang Banyak Tapi Zat Itu Kembali Kepada Satu Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Mereka Mengatakan Setiap Sifat Itu Mesti Zat Yang Berbeda Memiliki Zat Yang Berbeda Beda Allah Punya Nama Samih Berarti Satu Zat Al-Basir Berarti Satu Zat Al-Gofur Berarti Satu Satu Semuanya Adalah Satu Allah Subhanahu Menyebutkan Tentang Dirinya Artinya Allah Menyebutkan Dirinya Di dalam Al-Quran Dengan Sifat Sifat Yang Banyak Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Itu Sifat Sifat Banyak Tapi Apa Zat Adalah Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Misalnya Di akhir Sula Al-Hasar Al-Awl Al-Zahir Al-Batin Al-Awl Al-Awl Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Itu Semuanya Kembali Kemana Zat Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bukan Al-Awl Itu Zat Sendiri Al-Akhir Itu Zat Sendiri Al-Zahir Itu Zat Sendiri Al-Batin Juga Zat Sendiri Tidak Jadi Semuanya Kembali Kepada Satu Zat Maka Dinamakan Sifatnya Banyak Tetapi Zatnya Tetap Adalah Allah Zat Yang Esa Dalil Yang lain Faqala Ta'ala Inna Batsya Rabbi Kala Shadid Inna Huwa Yubli Wai Yuhi Wahu Al-Gafur Al-Wadud Dhul Arsh Al-Majid Fa'alul Lima Yurid Satu Ayat Disebutkan Beberapa Sifat Allah Memiliki Sifat Disini Apa Yang Pertama Inna Batsya Rabbi Kala Shadid Allah Itu Adalah Memiliki Apa Namanya Inna Batsya Rabbi Allah Akan Mengazab Allah Punya Sifat Mengazab Menyiksa Itu Yang Pertama Sifat Yang Disebutkan Dalam Ayat Ini Yang Kedua Yubdi Allah Punya Sifat Namanya Yubdi Yubdi Itu Artinya Menciptakan Allah Punya Sifat Yubdi Yubdi Artinya Menghidupkan Kembali Yang Sudah Dimatikan Allah Punya Al-Gofur Punya Sifat Al-Gofur Pengampunan Kemudian Yang Kelima Zul-Arsi Allah Punya Sifat Zul-Arsi Memiliki Aras Yang Kenam Al-Majid Allah Punya Nama Al-Majid Maha Mulia Artinya Sifat Mulia Kemudian Yang Ketujuh Allah Juga Punya Sifat Berbuat Sekendak Dia Nah Dalam Satu Ayat Disebutkan Ada Tujuh Sifat Tapi Tujuh Sifat Itu Apakah Zatnya Berbeda Beda Tetap Semuanya Kembali Ke Satu Zat Itu Siapa Allah Subhanahu Wata'ana Inna Batsya Rabbika Inna Batsya Itu Kembali Kepada Rabb Maksudnya Allah Subhanahu Wata'ala Wahua Yubdi Yubdi Itu Juga Kembali Kepada Allah Yu'id Itu Juga Kembali Kepada Allah Al-Ghafur Juga Kembali Kepada Allah Zul'arsi Kembali Kepada Allah Al-Majid Juga Kembali Kepada Allah Fah'adun Nah Itu Juga Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Dalam Satu Ayah Sifat Itu Disebutkan Banyak Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Itu Banyak Tetapi Apa Namanya Zat Itu Tetap Satu Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Itu Dalil Dari Al-Quran Demikian Juga Dalil Dari Al-Quran Waqala Ta'ala Sabih Ismar Rabbika La'ala Alladhi Khalaka Fasawwa Walladhi Qaddara Fahada Walladhi Akhrajal Mar'a Faja'alahu Guta'an Ahwa Disini Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Sifat Apa Banyak Sekali Sifat Yang Disebutkan Dalam Dalam Surah Al-A'la Yang Pertama Sabih Ismar Rabbika La'ala Allah Maha Tinggi Allati Khalaka Yang Menciptakan Menciptakan Fasawwa Yang Menyempurnakan Dia Punya Sifat Menyempurnakan Penciptaan Fasawwa Walladhi Qaddara Fahada Allah Punya Sifat Qaddar Yaitu Adalah Menentukan Kadar Allah Yang Menetapkan Kadar Masing-masing Jadi Kadar Keilmuan Kekayaan Apa Saja Allah Berkuasa Memiliki Kekuasaan Untuk Kemudian Menetapkan Kepada Masing-masing Hambanya Oh Ini Ditetapkan Usianya 50 tahun Oh Ini Ditetapkan Usianya 70 tahun Oh Ini Ditetapkan Usianya 100 tahun Oh Ini Ditetapkan Allah Tala Menetapkan Masing-masing Kepada Setiap Hambanya Itu Sudah Ditetapkan Termasuk Juga Kekayaan Termasuk Juga Keilmuan Termasuk Juga Apa Namanya Sifat-sifat Yang Lain Allah Mempunyai Sifat Kita Katakan Koddar Yang Menetapkan Fahada Allah Juga Punya Sifat Memberi Petunjuk Sudah Lima Dalam Ayat Ini Yang Kenam Allah Yang Menumbuhkan Rumputan Semua Rumputan Tanaman-tanaman Yang Tumbuh Itu Semuanya Dalam Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menumbuhkan Jadi Berbeda Dengan Berbeda Dengan Orang-orang Mu'tazila Mu'tazila Mengatakan Apa Anda Lempar Biji Jambu Akan Tumbuh Jambu Tidak Mungkin Akan Tumbuh Mangga Dan Mereka Yakin Bahwa Biji Ini Akan Tumbuh Padahal Yang Menumbuhkan Itu Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Lupa Kalau Allah Menghendaki Tidak Tumbuh Ya Tidak Tumbuh Walaupun Anda Lempar Seribu Biji Jambu Kalau Allah Menghendaki Tidak Tumbuh Tidak 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 Tumbuh Anda Menanam Cabai Bibit Cabai Anda Sudah Beli Anda Siapkan Oh Kalau Saya Menanam Cabai Pasti Akan Tumbuh Cabai Itu Belum Tentu Kalau Allah Menghendaki Ia Akan Tumbuh Tapi Kalau Allah Menghendaki Tidak Dia Tidak Jadi Harus Kita Yakini Semua Apa Yang Ada Di Dalam Di Alam Semesta Ini Yang Menumbuhkan Semuanya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Juga Yang Apa Namanya Membuat Tanaman Itu Kering Kehitam Hitaman Allah Yang Artinya Apa Mematikan Walaupun Anda Kasih Rondop Kasih Misalnya Rumput Kasih Obat Rondop Yang Apa Namanya Bisa Tapi Kalau Allah Menghendaki Tidak Tidak Begitu Anda Semprot Pakai Rondop Kemudian Allah Turunkan Hujan Tidak Kenapa Hujan Itu Nanti Menghilangkan Semua Racun Racun Yang Anda Semprotkan Pada Rumput Akhirnya Rumput Itu Tetap Tumbuh Kalian Menghendaki Dia Mati Tetapi Allah Menghendaki Dia Dia Hidup Maka Semuanya Adalah Kembali Bahwa Allah Yang Membuat Dia Hitam Allah Yang Membuat Dia Mati Maksudnya Allah Yang Membuat Dia Nalia Hidup Jadi Dalam Ayat Al-Quran Allah Memiliki Sifat Yang Banyak Tapi Apakah Sifat Memiliki Zat Yang Berbeda Tidak Semuanya Kembali Kepada Satu Zat Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Fafi Hadil Ayat Al-Karima Di Dalam Ayat Yang Mulia Ini Sifat Sifat Banyak Tetapi Kembalinya Kepada Satu Zat Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Mengharuskan Banyaknya Sifat Itu Berarti Banyaknya Zat Tidak Mengharuskan Namanya Banyaknya Sifat Berarti Ada Banyak Zat Tidak Ini Adalah Untuk Bantahan Kepada Mereka Mereka Yang Menyebutkan Bahwa Sifat Allah Itu Mengharuskan Adanya Zat Yang Baru Ada Pun Dalil Akal Dalil Akal Artinya Akal Kita Sudah Menetapkan Sedangkan Ditinjau Ditinjau Dari Sisi Akal Sifat Itu Bukanlah Yang Terpisah Dari Pemiliknya Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Ar-Rahman Allah Punya Nama Ar-Rahman Apakah Nama Ar-Rahman Bagi Allah Itu Terpisah Dengan Sifat Dengan Namanya Kasih Sayang Tidak Manusia Saja Kita Saja Manusia Satu Nama Nama Saya Misalnya Farudin Itu Punya Sifat Ada Sifat Baik Sifat Fisik Maupun Sifat Akhlak Maupun Sifat Apa Kan Ada Sifat Fisik Fisik Itu Misalnya Berat Badan Tinggi Badan Kemudian Warna Kulit Kemudian Apa Namanya Itu Namanya Sifat Fisik Ada Sifat Namanya Sifat Dini Akhlak Oh Dia Apa Namanya Akhlak Begini Ada Sifat Ditinggalkan Sisi Pendidikan Dia Misalnya Melalui Jenjam Pendidikan SD SMP SMA Kemudian Perguruan Tinggi S1 Kemudian S2 Itu Melalui Jenjam Pendidikan Itu Adalah Sifat Tapi Apakah Sifat Semuanya Terpisah Dengan Saya Badan Saya Terpisah Dengan Nama Dan Sifat Saya Tidak Sifat Itu Sudah Melekat Di Dalam Diri Saya Kalau Anda Meyakini Bahwa Manusia Saja Memiliki Sifat Yang Banyak Tetapi Zat Tidak Terpisah Dengan Sifat Maka Lebih Utama Lagi Kita Harus Berikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Nama Dan Sifat Juga Sifat Dan Tidak Terpisah Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini adalah Wa Kullu Mawjudin Falabudalahum Minta Adu Disifati Oh Ini yang Apa Itu Sarakal Bahwa Apa Namanya Wa Kullu Mawjudin Setiap Yang Wujud Setiap Yang Ada Falabudalahum Minta Adu Disifati Mesti Memiliki Banyak Sifat Ya Contohnya Kita Saja Manusia Manusia Satu Satu Nama Dia Memiliki Sifat Banyak Sebagaimana Saya katakan Tadi Ada Sifat Sifat Fisik Sifat Fisik Berat Badan Tinggi Badan Kemudian Warna Kulit Itu Sifat Fisik Kemudian Ada Sifat Tadi Pendidikan Ada Sifat Akhlak Itu Satu Manusia Itu Memiliki Sifat Yang Banyak Memiliki Sifat Yang Banyak Kenapa Karena Memang Mengharuskan Setiap Yang Ada Itu Mesti Memiliki Banyak Sifat Itu Secara Akal Secara Akal Bahwa Dia Mesti Memiliki Sifat Sifat Anda Artinya Kalau Saya Itu Sifat Wujudnya Ada Saya Ada Wujudnya Ada Wujudnya Yang Keadanya Sebagai Wajib Wujud Yang Memang Itu Adalah Yang Memang Apa Namanya Sara Akal Memang Harus Ada Wujudnya Harus Ada Wujudnya Harus Ada Aum Mungkin Wujud Atau Mungkin Wujudnya Itu Ada Walaupun Kita Tidak Pernah Melihat Tapi Wujudnya Itu Mesti Ada Dan Sebagai Sifat Yang Berdiri Sendiri Atau Sifat Yang Tidak Berdiri Sendiri Ini Sebenarnya Bantahan Sara Akal Kita Sudah Menetapkan Bahwa Walaupun Sifat Sifat Itu Banyak Memang Apa Memang Seharusnya Satu Nama Itu Mesti Memiliki Sifat Yang Banyak Kalau Makhluk Saja Kita Tetapkan Seperti Itu Mestinya Kepada Allah Lebih Lagi Kita Tetapkan Allah Punya Nama Memiliki Tentunya Sifat Yang Banyak Makanya Nanti Di Koedah Sifat Nanti Akan Kita Bicarakan Bahwa Babus Sifat Sifat Allah Itu Lebih Luas Lebih Umum Daripada Nama Kenapa Karena Setiap Nama Kalau Di Koedah Yang Kedua Dari Asma Bahwa Setiap Nama Itu Mesti Mengandung Sifat Nanti Di Koedah Sifat Bahwa Tidak Semua Sifat Allah Itu Punya Nama Itu Tidak Bahwa Sifat Allah Itu Tidak Tidak Mungkin Apa Ada Yang Tidak Punya Nama Seperti Dalam Ayat Yang Sebelumnya Inna Baksa Rabbi Kala Sadih Inna Baksa Allah Punya Sifat Menyiksa Apakah Allah Punya Nama Al-Batis Artinya Penyiksa Tidak Allah Tidak Punya Nama Al-Batis Ya kan Itu Adalah Itu Contoh Bahwa Allah Punya Sifat Belum Tentu Dia Punya Nama Seperti Juga Allah Punya Sifat Maker Maker Apakah Allah Punya Nama Al-Makir Pembuat Maker Tidak Allah Tidak Punya Nama Pembuat Maker Tapi Allah Punya Sifat Maker Demikian Juga Allah Punya Sifat Menipu Mereka Menipu Tapi Allah Menipu Mereka Berarti Allah Punya Sifat Menipu Tapi Apakah Allah Punya Nama Penipu Tidak Allah Tidak Punya Nama Penipu Tapi Punya Sifat Menipu Menipu Kepada Orang Yang Menipu Allah S.W.T. Allah Menyiksa Orang Orang Yang Menyiksa Yang Menyiksa Hamba Hambanya Ini Adalah Setiap Nama Mesti Mengandung Sifat Tapi Tidak Semua Sifat Mengandung Nama Contohnya Begini Kita Bisa Ketaui Bahwa Dahra Apa Namanya Dahar Itu Masa 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 Itu Bukan Nama Nama Dari Nama Nama Allah S.W.T. Masa Waktu Ada Waktu Atau Masa Masa Atau Waktu Itu Tidak Mungkin Itu Nama Dari Nama Nama Allah Kenapa Karena Allah Sendiri Yang Menciptakan Masa Yang Menciptakan Waktu Allah Yang Allah Yang Membolak Balikan Sian Dan Malam Makanya Membolak Balikan Sian Dan Malam Itu Allah Tapi Oleh Karena Waktu Itu Bukan Nama Dari Nama Allah Kenapa Karena La Yatadamu Makna Maknan Yallihukua Asma'ul Husna Kenapa Karena Makna Dahar Makna Masa Atau Waktu Itu Tidak Memiliki Tidak Memiliki Nama Yang Husna Artinya Sempurna Kenapa Karena Masa Waktu Itu Tentunya Memiliki Kekurangan Kenapa Kekurangannya Dimana Waktu Itu Akan Habis Akan Ada Masanya Itu Habis Ya Kita Katakan Siang Akan Habis Datangnya Siang Akan Berganti Menjadi Malam Malam Pun Juga Akan Habis Akan Berganti Dengan Pagi Hari Demikian Seterusnya Hari Akan Berganti Dengan Hari Minggu Akan Berganti Dengan Minggu Akan Berganti Dengan Bulan Akan Berganti Dengan Tahun Akan Berganti Dengan Abad Dan Seterusnya Itu Akan Berakhir Akan Ada Makanya Waktu Itu Bukan Nama Dari Nama Allah Subhanahu Wata'ala Maka Apa Namanya Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Dalam Ayat Dalam Surah Al-Kabut Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Mereka Berkata Kehidupan Ini Tidak Lain Hanyalah Kehidupan Di Dunia Saja Kita Akan Mati Dan Kita Hidup Dan Tidak Ada Yang Meminasankan Kita Selain Masa Ini Disebutkan Dalam Surah Al-Jasya Bukan Surah Al-Kabut Surah Al-Jasya Yang Mereka Maksud Ad-Dahar Itu Ad-Dahar Peredaran Malam Dan Siang Jadi Ad-Dahar Itu Bukan Nama Dari Nama Allah Subhanahu Wata'ala Faham Al-Qaluhu Sallallahu Walehi Wasallam Juga Bantahan Bahwa Allah Itu Bukan Tidak Memiliki Nama Ad-Dahar Bukan Nama Ad-Dahar Itu Bukan Nama Dari Allah Seperti Kalian Fiman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Adit Kudsi Yudhini Ibnu Adam Yasub Dahra Wa Anad Dahar Apa Kata Ibnu Adam Itu Telah Menyakitiku Kata Allah Ibnu Adam Telah Menyakiti Saya Ini Adit Kudsi Adit Kudsi Itu Adit Dari Allah Lafad Dari Nabi Itu Adit Kudsi Lafad Dari Nabi Tapi Maknanya Dari Allah Kalau Al-Quran Itu Makna Dan Lafad Itu Dari Allah Kalau Hadith Makna Dan Lafad Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Hadit Kudsi Lafad Dari Nabi Maknanya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kata Allah Yudhini Ibnu Adam Anak Adam Telah Menyakitiku Kenapa Ya Subudah Mereka Telah Mencelah Masa Wana Dahar Padahal Saya Adalah Masa Padahal Saya Adalah Masa Biyari Al-Amru Di Tangan Sayalah Di Tangan Sayalah Apa Saya Yang Membol Balikan Siang Dan Dan Balam Tapi Ini Dalil Andarnya Sunnah Yang Menunjukkan Bahwa Dahar Itu Bukan Nama Dari Nama Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Maka Dahar Itu Bukan Termasuk Dari Nama Allah Subhanahu Wata'ala Faya Kunumana Qaulu Wa Anad Dahar Adapun Ucapan Mengatakan Saya Dahar Allah Allah Katakan Anad Dahar Apakah Itu Berarti Allah Adalah Punya Nama Masa Anad Dahar Jawabannya Tidak Kenapa Karena Ditafsirkan Wama Fassarahu Bikawlihi Kenapa Karena Ditafsirkan Dalam Hadith Yang Selanjutnya Karena Allah Mengatakan Kita Mengatakan Asma Allah Husna Allah Itu Adalah Husna Husna Itu Artinya Apa Sempurna Ditinjau Dari Sisi Manapun Tidak Ada Kekurangan Kalau Allah Itu Masa Punya Nama Masa Masa Itu Punya Kekurangan Apa Kekurangannya Masa Akan Berakhir Berakhirnya Masa Itu Berakhirnya Dunia Ini Akan Apa Namanya Hancurnya Dunia Itu Berarti Berakhir Masa Tidak Mungkin Al-Mukallib Itu Yang Merubah Dengan Al-Mukallab Al-Mukallab Itu Yang Dirubah Itu Tentunya Adalah Tidak 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 Yakuna Dahar Fihad Hadith Muradan Bihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Tidak Mungkin Ad-Dahar Yang Dimaksudkan Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Adalah Apa Allah Ta'ala Jadi Kesimpulan Bahwa Qaida Yang Kedua Allah Punya Nama A'lam Wa A'lam Itu Ditinjau Dari Sisi Zad Maknanya Sinonim Semuanya Sinonim Allah Punya Disebutkan Dalam Al-Quran Banyak Sekali Nama Nama Allah Tetapi Zad Itu Kembali Kepada Satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Sifat Tentunya Sifat Adalah Berbeda Antara Satu Nama Dengan Nama Yang Lain Allah Punya Maha Hidup Tentunya Berbeda Dengan Maha Mendengar Tentunya Beda Dengan Maha Melihat Tentunya Beda Dengan Maha Pengampun Allah Ta'ala A'lam Sampai Sini Ada Pertanyaan Paham Ya Paham Gak Paham Pel Maha Met Hidup De Te De Kalau yang dia maksudkan itu zatnya Allah itu ada di dadanya Di zatnya maka itu adalah batik Makanya kan Kesesatan Manunggaling Kaul Agusti Kesesatan dari Manunggaling Kaul Agusti Manunggaling Kaul Agusti artinya apa? Jadi kalau dia mencuri Dia mengatakan Allah itu telah menyatu dengan saya Maka kalau saya mencuri, bukan saya mencuri Allah yang mencuri Kalau saya bersina Yang bersina itu bukan saya, tapi Allah Makanya kesesatan Manunggaling Kaul Agusti Demikian juga kalau dia mengatakan Ada pun yang dimasukkan dengan Di dadah manusia Allah itu adalah Tertancap keimanan di dalam dirinya Allah itu Dia imani Beriman kepada Allah SWT Dengan apa namanya Dengan nama dan sifatnya Maka itu adalah benar Bukan secara zat Tidak mungkin Allah itu adalah zat yang ada Kalau Allah itu ada di zat, di dada kita Berarti Allah lebih besar mana dengan saya, dengan manusia Coba secara logika Kalau Allah ada di dalam diri saya Iya kan Di dalam diri saya Berarti Allah itu adalah apa Lebih kecil dari saya Dari fisik saya lebih kecil Dan ini adalah kebatilan Tidak mungkin Nah itu tidak mungkin kita mengatakan Bagaimana dengan hadith Bahwa Dimana kalian menghadapkan Disitu wajah Allah SWT Kalian dapati Demikian juga dengan orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana Kalau Allah itu ada di mana-mana Berarti Allah ada di sandal kalian Allah ada di wisi Allah ada di Itu tidak mungkin Sarat zat Sarat zat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin Ini Allah Saya kira itu Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh